Nathalie Holzer jawab kabar pisah rumah dengan Sule. Baru-baru ini Nathalie Holzer jawab kabar pisah rumah dengan sang suami, Sule. Nama Nathalie Holzer saat ini tengah jadi perbincangan publik. Ini lantaran hubungan Nathalie Holzer dengan putri sambungnya, putri Delina. Tak ingin semakin melebar, Nathalie akhirnya buka suara dan menepis kabar pisah rumah. Nggak, nggak ada pisah rumah pokoknya doain aja yang terbaik, ucap Nathalie, dilansir tribun style dari YouTube Selop Oncam News pada Kamis, tanggal 23 Juni tahun 2022. Di tengah permasalahan dengan putri Delina ini, Nathalie mengaku tak terpikir untuk pisah dari Sule. Ajau banget pikirannya, mau pisah, ujarnya. Doain aja yang terbaik pokoknya, sambung dia. Putri Delina diduga menyindir ibu tirinya, Nathalie Holzer, yang disebut kabur dari rumah Sule sambil membawa Adzam Ardiansyah Sutisna. Nathalie Holzer disebut-sebut kabur dari rumah Sule, imbas perseteruannya dengan putri Delina. Seperti yang diketahui, belakangan ini hubungan Nathalie Holzer dengan putri Delina kembali bermasalah. Usut punya usut, kepergian Nathalie kali ini juga dengan membawa sang buah hati, Adzam Ardiansyah Sutisna yang masih berusia 6 bulan. Hal itu diungkapkan sendiri secara tak langsung oleh Nathalie, saat merespon komentar warganet. Salah seorang warganet berkomentar di akun Nathalie dan mengungkapkan keprihatinannya, pasalnya bayi yang belum tahu apa-apa itu harus terpisah dengan satu di antara orang tuanya. Kasihan banget bayi ganteng tidak berdosa ini, harus jadi korban dari keegoisan kedua orang tuanya di usianya yang masih sangat kecil. Hanya sampai umur 6 bulan dia merasakan hidup tumbuh dengan ayah dan bundanya di satu atap yang sama, ujar seorang netizen dilansir dari Instagram, Kamis, tanggal 23 Juni tahun 2022. Tak mengelak ataupun menutupi, Nathalie Holzer malah membenarkan komentar netizen itu. True, balas Nathalie. Jawaban singkat Nathalie itu seolah membenarkan jika dirinya memang tak lagi serumah dengan sang suami. Selain pengakuan dari Nathalie, sang anak sambung yakni Putri Delina juga seolah mempertegas keadaan tersebut. Ketika seorang warganet berkomentar menyinggung perihal Minggat dari rumah, Putri pun langsung membalas komentar itu dan menyindir orang yang gemar Minggat tanpa menyelesaikan masalah. Paling miris lihat orang dikit-dikit ada masalah langsung Minggat, tulis netizen di kolom komentar unggahan Putri Delina. Nggak boleh juga kan kayak gitu, harusnya diselesain, balas menohok Putri Delina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!